Oke kita lanjut ke game yang kedua ya Andra Ivo Soli melawan Rebellion esports kita lihat aja guys ya Anavel masih pakai Alva Vincent masih pakai Bugs ya match point buat Rebellion guys ya kalau sosok dari Minotaur ini akan bisa membantu para kawanan dari tim Rebellion untuk meng-counter pergerakan seorang cloudnya Brunch tapi malah dibalik itu semua mereka yang mengumur sendiri Minotaur tersebut dan mereka bermain dengan adanya sosok Matilda bersama dengan Faramis di Triangle Mid-nya ini Triangle Mid yang akan berjalan banget sih karena dari early game harusnya plan mereka bisa dimaksimalkan terutama ketika kita ngomongin soal bagaimana Invade Jungle yang nanti mungkin bisa terjadi kembali dengan adanya novel Alva Warcry juga Fluffy pilihan yang sama seperti diklaukun pakai itu ya si Anjil Amit ya dia nggak bermain dengan Quantum Charge jadi dia akan bermain dengan persenan HP dan di di mainin Quantum Charge juga dia akan bermain secara offensive sebagai Chaser dengan ada movement speed tambahan lagi-lagi gerakan EXP lane dia akan coba ditahan di belakang dan apakah para pasukan dari tim Rebellion seperti mereka nggak mau mengulangin kesalahan yang dilakukan Ivo Soli di game sebelumnya Profesor KB mereka membuat sedikit getar untuk para pasukan tim Ivo Soli tapi mereka nggak komit kenapa nggak komit ini terbukti dari Vincent yang tidak langsung nndabrak ke depan sana iya 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 ini emang sengaja kayaknya rotasinya sampai tiga pemain loh dari Ivo Soli mereka tahu kalau sebelumnya emang gerakan dari Rebellion itu kuat banget untuk tahun tiga langsung wanya tiga lawan tiga kita akan melihat bagaimana tim fight tanpa dinyakultimate untuk satu player salah satunya udah terlihat dulu hehehe cuma lewat doang guys ya kehilangan atau pertama mereka depan sana Fluffy terperangkap dan aduh Fluffy ya Fluffy yang malah mati gis buah turret ini memang nggak bisa dibendung Profesor dan lihat ketika agrom ini belum masuk Profesor dua damage turret Fluffy hilang langsung dan kau kun nggak dapetin ultimate jadinya lihat sekarang aku tetap nggak terus Anovel oh nggak punya hot guard Dreams punya implosion memang tapi nampak kayak kalau Dreams masuk itu akan memberikan nyawa dengan sia-sia dia dilepaskan dia dilepaskan dia dilepaskannya waduh dreams wah follow-upnya mana ya udah bisa mati guys tapi tidak akan terlalu lama kenapa Fluffy tidak akan meninggalkan begitu saja damage dari Anovel kursusnya wajib mati sih aduh nggak bisa eh bisa guys Fluffy bagus banget aman hehehe uh untung ada trade kill yang minimal didapatkan oleh Fluffy oke walaupun agak panjang ya walaupun agak panjang ada resiko juga yang bisa mereka bawakan sebenarnya tapi ya lagi-lagi thanks to Klaukun juga untung dia dapetin level keempat dan dia langsung landing bareng sama Fluffy tadi itu Anovel bakal berat banget kalau Sundainya tadi dia kalah fight nya juga dan nggak dapetin 1 point kill minimal ada buah tangan yang bisa dibawakan sehingga membuat Rebellini Sports nggak bakal ketinggalan jauh banget juga untuk gimana snowballing tadi di early game cuma 600 gold aja dan ini menurutku sangat-sangat mampu dikejar karena sebelumnya Evos Holy udah sempet leading loh di game yang pertama dengan 3000 sampai dengan 5000 gold di bahkan turtle yang ketiga makanya menurutku ketika melihat early game dari Evos Holy ketika apalagi tadi Dreams membuang Flicker Implosion itu kalau misalkan dia tunggu sedikit aja aku rasa kayaknya point kill nya akan lebih banyak ke Evos Holy karena melihat bagaimana teamfight yang terjadi jadi sebenernya Evos Holy udah unggul banget secara mungkin di sisi power dan sekarang Fury Hammer dari Fluffy ini adalah item yang akan membuat bagaimana gerakan dari Yuzhong akan menuju ke Hunter Strike itu yang terjadi juga nggak sih di game pertama kalau mereka perpaskan Evos Holy udah dapetin keuntungan yang sangat melimpah tapi Fluffy terdeteksi kembali menuju karabu akan setelah Fluffy udah mulai dikejar setelah Klaukun kalau tadi coba dipaksa Prof dan udah mulai masuk dari heartguard nya terus disengage wah di turtle dia gak bakal punya apa-apa mereka iya 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 kayak cuma mau dipaksa aja sih untuk keluar Black Dragon form nya dan sekarang Kars kembali ingin melakukan cut wave minion tapi lawannya adalah Klaukun dan Klaukun bisa hadir di setup teamfight selanjutnya karena dia adalah Angel lah dia bisa menggunakan heartguard mudah banget untuk hadir dan teamfight 5 lawan 5 seharusnya sesaat lagi akan kita lihat di area bottom line kecuali di sama branch nya berpindah lane oke berpindah lane tapi dampaknya dengan adanya Angel lah yang masih jauh di depan sana udah mulai merasuki sosok dari sosok soar Fluffy Vincent ya Vincent masuk nah gelok Vincent bisa kan aku mati guys bisa sohilo lu Fluffy hampir aja guys wah flicker bakar harus dikembangkan lu seorang Klaukun sohilo menjadi hantu terlalu ngeri guys ya baslernya Profesor bener-bener memberikan impact meledak itu karena bertempetan dia berdua terus latar Ignitionnya langsung aktif tadinya Fluffy mau fight back sebenernya mau fight back dia mau maju lagi tapi tapi ketika duanya udah sekarat waduh gak dulu bang gak dulu bang karena pertama Flush of Diosis baru datang kedua Dreams gak punya utility tadi di kondisi yang tepat menukar belakang dari Audi TZ dan pras liat itu terkena dua tembakan dari di dalam human form dan soul bloom ingat disini Audi TZ akan berperan sebagai pembeli item-item magic power Profesor kemari akan coba ditarik dan bahkan di depan sana dari sosok-sosok cloud akan di zoning out karena game bisa dibelikan mereka udah gak ada flick lagi no heart guard impulsion ini keluarkan oleh Serah Dream membuat para pascara di game dan akan coba di respon dengan sangat baik walaupun kondisinya mereka bisa nge-fight back dan bisa dapetin dua poin kill tapi mereka gak greedy itu sebenernya menurut aku ada dua poin yang sangat penting Profesor poin pertama mereka gak greedy mereka bisa save mereka bisa tukar gameplay langsung dapetin turret di atas tapi kedua kalau mereka coba tadi bermain dengan game link dua poin kill lagi in total tiga akan didapatkan di dalam temui tapi Rebellion tuh mainnya kayak ini ya kayak ada tindakan preventif dan ada coco Max Hill coco Max Hill bapak kau wah ini dia nih mungkin dia udah pasti sih kalau aku ngeliat Koko Max lagi restream sekarang ya lebih tepatnya ya lagi watch party sekarang ngeliat dua tim ini pasti targetnya adalah Kars dan juga Fluffy oke Max gue mau nanya ke lo tadi teamfight di arah bottom lane akuin Max iya akuin ini menurut lo tadi mendingan di dive in atau gak karena nether rampnya darahnya juga masih banyak Prof bener 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 dan bisa dapet dua loh bisa dapet dua tapi lagi-lagi ya karena nether rampnya cuma punya Swylo doang nih Klau pun gak bawa Valentina dan memang karena memang melihat Angelanya di mid otomatis magicnya kurang tapi dia di depan sana Trim 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 hehehe hehehe iya 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 ulu Fluffy nya mati Vincent lagi yang dapet guys gelo bro Raul lu tipis ini satu hit satu hit lagi bos hampir menghilangkan beran iya dan untungnya masih mampu untuk bertahan kali ini 2 banding 9 point kill Rebellion esports wah gelo serius ya terlihat Snowballing nya gak berhenti sama sekali 6000 gold lead Ranger Mas ini 6000 gold lead yang bener-bener absolute ditambah lagi Swylo selesai dengan glowing one iya dia akan teamfight lebih bebas lagi karena Angelanya dari Klau kun gak bakal bisa recover HP ya tentunya lebih cepat daripada yang sebelumnya sekarang walaupun ada Flask of the Oasis shieldnya gak bakal bisa maksimal dan melihat dari setup yang dari tadi digagalkan Evo Soli dimakan front the back di bahkan sudah selesai dengan Malefic Roar aku makin yakin kalau Dreams adalah target utama dari Rebellion iya aku setuju glowing one terus dia mainin Distance Payming udah itu dia dari sosoknya Guardian Helmet udah diamankan oleh Vincent ya dari 2000 ya 2200an lah tapi anggapannya dengan gold lead yang seperti ini Brans akan ketinggalan 1 item 2 bahkan 2 item in total dia bahkan belum jadi golden staff nya Koron Shensite juga masih belum selesai di Vincent golden staff udah diamankan oleh Jabrans ya ya gak terlalu berimpact malah itu akan berbayar ke Brans itu sendiri wafi wundukara belakang dan Vincent dengan the power of box ya nya dia tahu ini masih di early prof belum masuk di mid dan di saat kondisi berbeda 7000 adalah Vincent semena-mena masuk satu poinnya Vincent supaya dia tahu itu sih udah beli buku guys ya udah itu aja iya sih dan Shadow kelar Snowball nya bisa hacur tapi lagi-lagi ya ini ini aku makin melihat gameplay atau winning chance dari evo solid ketutup semenjak adanya 3 purify ini ya udah sempet kita prediksikan juga kalau D, Auditizi, Swallow mereka pasti bakal membawakan purify karena kalau gak bawa purify karena kalau gak bawa purify kalau gak bawa purify dreams kenyang banget kalau freelord bro dan memang kalau berhadapan sama Tigreal nya dreams ya jangan lupa bawa purify itu akan berbahaya soalnya karena itu yang kita udah zoning tadi sebelum masuk ke dalam ingame bahkan Profesor iya Vincent level 13 pelavi level 9 gak akan cukup itu gunain pasif sekalipun gak bakal merasa Profesor dan ini menurutku memang bakal menjadi lord yang sangat-sangat menguntungkan untuk Rebellion tapi ingat Rebellion harus punya remnya walaupun mereka unggul 9.000 tapi ini mau dipaksain kagis 3-4 target duang loh itu akan membuatkan sebuah blunder untuk diri mereka sendiri thunderbell walau Vincent dan ini lord yang belum evolve terlalu sakit terlalu Ulu, implosion Umar, kibun Beset Wah, kakak nopelnya manat, guys Gila, 385, loh Ulu, kars Bersih Bersih, beses, beses, beses Bersih, beses, beses Cuma 11 menit doang, boss Apa ini, guys? 11 menit doang, guys Berarti, Ivas turun, ya, guys Dan Rebellion lanjut, guys Ivas gak pulang, sih Kita lanjut ke match lanjutnya, ya, bye-bye